Tak hanya melaksanakan kegiatan program sasaran fisik saja, anggota saat gas di TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan pun melaksanakan kegiatan sasaran non-fisik. Sebagai anggota saat gas TMMD yang saat ini melaksanakan pengerjaan di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mendekatkan hubungan dengan warga desa, tentu ada beberapa cara sehingga dapat tercipta kemanunggalan. Terlebih lagi di saat Desa Siuhom sedang melaksanakan panen padi, Prada Doni Siswanto selalu memberikan yang terbaik buat warga desa tersebut dengan membantu menggiling padi milik Harofah. Dengan dibantunya penggilingan padinya tersebut, tentu pekerjaannya akan lebih cepat selesai. ke atas 10 gram BMMD K111. Semoga berjalan lantar. Dirinya juga berharap agar pelaksanaan TMMD tersebut dapat tetap terus dikerjakan sehingga pembangunan di Indonesia dapat merata. Tim Liputan, Bandung TV